Intro Selamat malam saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Mucap syukur atas kebaikan Allah dan kasih setianya kita bisa hadir di malam hari ini walaupun hujan kita mucap syukur kita bisa ada di ruangan ini untuk memuji dan menyembahnya di dalam ibadah matahari terbenam kita memulai ibadah kita ini dengan pujian Tuhan berada di baik sucinya Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah berdiam diri Semba sujud Amin Kita masuk dalam satedu Dengarlah firman Tuhan Masmur 55 ayat 17 Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku Amin Satu dua selesai Mari kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan dengan pujian 217 Ingat akan nama Yesus 217 Ingat akan nama Yesus Kau yang susah dan sedih Nama yang menghimburkanmu Nama yang menghimburkanmu Ke manapun kau pergi Indahlah namanya Pengharapan hidupku Indahlah namanya Kesukaan yang menghimburkanmu Kesukaan yang bakal Ingat akan nama Yesus Itulah perisaiku Bila datang pencobaan Itu yang menolongku Indahlah namanya Pengharapan hidupku Indahlah namanya Kesukaan yang bakal Indah harum nama Yesus Ku suka menuturkan Ku beroleh penghiburan Dan jantungku bergemar Indahlah namanya Pengharapan hidupku Indahlah namanya Kesukaan yang bakal Mari kita masuk dalam doa Alah Bapak kami yang ada di surga Alah yang baik Alah yang mengasih kami Alah yang peduli Atas hidup kami Saatnya kami datang di hadapanmu Menghampiri engkau Allah yang Maha Kudus Kami sadar Bahwa kami adalah orang-orang Yang mendukakan lubuk jantung engkau Dan kami orang-orang yang berdosa Di hadapanmu Oleh karena itu Kami minta Melalui darah putramu Tuhan Yesus Menyucikan kami Melayakan kami Untuk menghampiri Memuji engkau Menyembah engkau Allah yang Maha Kudus Terima kasih Untuk kesempatan Kami boleh memuji Menyembah engkau Dan kami boleh Menyembah engkau Menyembah engkau Lewat persembahan kami Dan kami juga Sekaligus boleh Mendengarkan Firmanmu Kami serahkan Ibadah kami ini Kedalam tanganmu Dari awal Petengahan Sampai akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah mengajarkan kami Doa Bapak kami Yang berbunyi Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan harian kami Dan ampunilah kami Akan kesahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah Kami dari Yang jahat Karena engkau Yang mempunyai Kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Gloria patria Hormat diberi Untuk Bapak putra Dan roh kudu Dari mula sampai sekarang Dan seterusnya Termulia Amin 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 Kitab Wahyu 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 pasal 16 Ayat 1 sampai 21 Wahyu pasal 16 Ayat 1 sampai 21 Kita akan Mencap Bacanya secara bertanggapan Saya akan memulai dengan ayat pertama Saudara saudari Saudara saudari Mengikuti ayat kedua Dan ayat ketiga Selanjutnya Sampai Tiga ayat terakhir Kita akan Bersama-sama Membacakannya Saya akan memulainya Ketujuh Malapetaka Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam baik suci Berkata kepada tujuh malaikat itu Pergilah Dan tumbangkanlah Ketujuh cawan murka Allah itu Ke atas bumi Maka pergilah malaikat yang pertama Dan ia menumpang cawan ini ke atas bumi Maka timbullah bisul yang jahat Dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu Dan menyembah patungnya Dan malaikat yang kedua menumpang cawannya ke atas laut Maka air menjadi darah Seperti darah orang mati Dan matilah segala yang bernyawa dan hidup di dalam laut Dan malaikat ketiga menumpangkan cawannya atas sungai-sungai Dan mata-mata air Dan semuanya menjadi darah Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata Adil engkau Engkau yang ada yang sudah ada Engkau yang kudus Yang telah menjatuhkan hukuman ini Karena mereka telah menumpangkan darah orang-orang kudus dan para nabi Engkau juga telah memberi mereka minum darah Hal itu wajar untuk mereka Dan aku mendengar mesbah itu berkata Ya Tuhan Allah yang maha kuasa benar dan adir segala penghakimanmu Dan malaikat yang keempat menumpangkan cawannya ke atas matahari Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghancur Banguskan manusia dengan api Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dasar Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia Dan malaikat yang kelima menumpangkan cawannya ke atas takta binatang itu Dan kerajaan yang menjadi gelap Dan mereka menggigit ke lidah karena kesakitan Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan Dan karena bisul mereka Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka Dan malaikat yang keenam menumpangkan cawan di atas sungai yang besar Sungai Efrat Lalu keringlah airnya Supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur Dan aku melihat dari mulut naga Dari mulut binatang Dan dari mulut nabi pausu itu Keluar tiga roh najis yang menyerupai kata Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia Untuk mengumpulkan mereka guna perperangan pada hari besar Yaitu hari Allah yang maha kuasa Lihatlah aku datang seperti pencuri Berbahagialah dia yang berjaga-jaga Dan memperhatikan pakaiannya Supaya jangan berjalan dengan telanjang Dan jangan kelihatan kemaluannya Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut merga gedron Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa Dan dari dalam bayi suci Terdengarlah suara yang nyaring dari takta itu katanya Sudah terlaksana Maka Kekilatan burungnya Kepala bumi Kepala bumi dasar Seperti belum pernah terjadi Sejak manusia ada di atas bumi Begitu dihebatnya kepala bumi itu Sama-sama Lalu terbelalah kota besar itu menjadi tiga bagian Dan runtuhlah kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu Untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kemarahan murkanya Dan semua pulau hilang lenyap Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung Dan hujan es besar Seberat seratus ton Jatuh dari langit menimpa manusia Dan manusia menghujat Allah Karena malah petakan hujan es itu Sebab malah petak itu sangat dasar Puji Tuhan atas pembacaan firmannya yang kekal Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian 265 265 Damai di jantungku Damai di jantungku Damai di jantungku Bukan dari dunia Samanya jadi milikku Meski awan gelap yang menutupiku Ku ada damai di jantungku Di dalam jantungku Dia milikku Di dalam jantungku Ada senang Dia tak tinggalkanku Nila janjinya Ku tak tinggalkanmu Dia milikku Yang menyayang indah Penuhi jantungku Umat semua memujinya Gelap jadi terang Gelap jadi terang Susah pun lenyaplah Yesus sumber berkat yang indah Di dalam jantungku Dia milikku Di dalam jantungku Di dalam jantungku Ada senang Dia tak tinggalkanku Nila janjinya Ku tak tinggalkanmu Dia milikku Dia milikku Damanya ku diberi Simpan di jantungku Hidupku senang selalu Kelat hari mulia Dia akan menjemputku Pulang surga rumah Bapakku Di dalam jantungku Di dalam jantungku Dia milikku Di dalam jantungku Ada senang Dia tak penutihanku Nila janjinya Ku tak tinggalkanmu Yang milikku Kita akan melihat ayat hafalan kita yang Dalam buletin gereja Dalam kotak Bawah Sebelah kanan Kita akan Mencoba menghafalnya Tiga kali Yang terdapat dari Masmur 72 ayat 6 Kita coba Satu Dua Tiga Masmur 72 Ayat 6 Kiranya ia seperti hujan Yang turun Atas padang rumput Seperti dius hujan Yang mengenangi bumi Sekali lagi Masmur 72 ayat 6 Kiranya ia seperti hujan Yang turun Ke atas padang rumput Seperti dius hujan Yang mengenangi bumi Terakhir Masmur 72 ayat 6 Kiranya ia seperti hujan Yang turun ke atas padang rumput Seperti dius hujan Yang mengenangi bumi Nanti warta ini Boleh kita bawa pulang Supaya kita Di rumah boleh Menghafalnya Dengan benar Dan mengingatnya Kita akan melihat Warta gereja kita Sebelumnya Kita boleh melihat Jadwal pelayanan Di bulan ini Bagi yang bertugas Boleh Mempersiapkan diri Dengan baik Warta gereja pertama Polsop Lokakarya Penginjilan Akan diadakan pada Tanggal 20 Oktober Di gereja Di kubur raya Diharapkan Kita boleh mendaftarkan diri Dan mengajak teman kita Kelas pengetahuan dasar Alkitab Akan segera dimulai Minggu depan Saudara-saudara yang ingin Dibaptis Dewasa Reformasi Iman Juga Pindah anggota Bisa mendafarkan diri Setelah ibadah Yang ketiga Yang terakhir Kita Mengucapkan Selamat datang Kepada saudara kita Yang pertama hadir Di Ibadah Kebaktian Terbenam Malam hari ini Kita menyambutnya Minta saudara kita Untuk berdiri Untuk di foto Terima kasih Terima kasih Silahkan duduk Kami Menyambut dengan senang Atas kehadiran saudara Kiranya minggu Akan datang Boleh hadir Bersama kita Untuk beribadah Selanjutnya Kita akan Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Lewat persembahan Kita Yang bertugas hari ini Adalah Saudara El Natan Sambil Memberikan Persembahan Kita memuji Tuhan Dengan pujian 336 Eh 326 Maaf 326 Jadikan Aku Saluran Berkat Di dalam dunia yang penuliku Tidak Hanya yang keluh Kesat Bahwa Terangnya Ketempat Gelap itu Yang susah Dihiburkan Jadikan Aku saluran berkat Dan memancak Kasih Kristu Dengar doaku dan jadikanku saluran berkah untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka pengendahnya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkah dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkah untuk umatnya. Mari kita berdiri dengan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkah Puji dia semaciptaannya Puji dia para malaika Bapak putra dan roh kudus Amin Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Alah Bapak kami Alah sumber berkat kami Yang berada di surga dan memberkati kami Umatmu yang di bumi ini Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dengan berkat rohani Yaitu juru selamat kami Yang engkau berikan kepada kami Yaitu putramu Yesus Kristus Dan engkau juga memberkati kami dengan berkat Jasmani Kesehatan, kekuatan Dan apa yang kami perlukan setiap hari Engkau sudah berkati kami Pada saat ini Kami mencap syukur Kami diberikan kesempatan Untuk mengembalikan sebagian berkatmu Lewat persembahan kami Sesuai dengan janji firmanmu Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Dengan sukacita dan rera Terima kasih Ajar kami Untuk mempersembahkan Hidup kami Sebagai persembahan Yang hidup Yang berkenang Di hadapanmu Terimalah persembahan kami Dan Pakailah persembahan kami Untuk memperluas Kerajaanmu Sesuai dengan Kehendakmu Dan kami boleh Membawa Firman dan Kerajaanmu Di sana Terima kasih Ampuni dosa Pelanggaran kami Dalam nama Tuhan Yesus Kamu terima syukur Berdoa Amin Silahkan dulu Saudara-saudari Yang saya kasih Di dalam Tuhan Yesus Saatnya kita akan Mendengarkan Firman Tuhan Hari ini yang akan Menyampaikan Firman Tuhan Adalah Jakaria Soehartono Dengan tema Puncak Ngurka Allah Waktu dan tempat Kami Bersilakan Saudara-saudari Yang saya kasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Selamat Petang Kita bersyukur Kepada Tuhan Kita Bahwa kita Bisa Bersama-sama Beribadah Pada petang Hari ini Dalam Kebaktian Matahari Terbenam Dan Hari ini Kita akan Kembali Lagi Belajar Dan meneruskan Pelajaran kita Dari kitab Wahyu Terutama Dari kitab Wahyu Pasal yang Ke-16 Yang tadi Kita sudah Baca bersama-sama Saya hanya akan Membacakan Satu ayat Yang menjadi Ayat hafalan Tadi pagi Yaitu Dari Wahyu Pasal 16 Ayat Yang ke-15 Lihatlah Aku datang Seperti pencuri Berbahagialah Dia Yang berjaga-jaga Dan yang Memperhatikan Pakaiannya Supaya Ia Jangan Berjalan Dengan Kelanjang Dan Jangan Kelihatan Kemaluannya Kita bersyukur Atas Pembacaan Firman Tuhan Mari kita Satu Di dalam Doa Bapak kami Bapak kami Yang ada Dalam Kerajaan Surga Bapak Yang merupakan Sumber Hikmat Kami Yang telah Memberikan Hikmat Kepada Nabi-Nabi Rasul-rasul Untuk Menuliskan Firman Sehingga Firman Yang kau Pelihara Bisa ada Di tangan Kami Saat ini Untuk Sama-sama Kami Pelajari Dan Renungkan Dan Kami Bisa Hubungkan Di dalam Kehidupan Kami Kami Tahu Bapak Saat Kami Belajar Firman Kami Yang terbatas Ini Yang Lemah Ini Yang Tidak Sempurna Ini Selalu Merasa Kesulitan Saat Belajar Firman Jika Bukan Karena Kebaikan Bukan Karena Hikmat Yang kau Berikan Kepada Kami Bukan Karena Rauh Kudus Yang Mengajari Kami Kami Tidak Akan Pernah Mengerti Arti Firman Kianya Engkau Yang Menolong Kami Bapak Saat Kami Membuka Setiap Lembar Dari Firman Ini Kianya Engkau Yang Tolong Kami Supaya Kami Mengerti Dan Bukan Hanya Mengerti Secara Arti Tapi Kami Bisa Mengerti Secara Rohani Sehingga Kami Diperkaya Iman Kami Dan Pengetahuan Kami Akan Tuhan Yesus Kristus Bahkan Kami Tahu Apa Yang Harus Kami Lakukan Karena Kami Telah Melihat Rencana Indah Dalam Firman Ampun Kami Atas Dosa Pelanggaran Kami Kami Berdoa Dan Bersyukur Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Hari Ini Saya Memberi Tema Yaitu Puncak Murka Allah Kenapa Disebut Puncak Murka Allah Kita Sudah Belajar Dari Ayat Pasal Pasal Sebelumnya Bagaimana Tujuh Matrai Dibuka Satu Persatu Dan Kita Sudah Melihat Bagaimana Gambaran Dari Murka Allah Kemudian Saat Sangka Kala Atau Trompet Dibunyikan Kita Juga Melihat Bagaimana Murka Allah Kepada Orang Berdosa Dan Pada Puncaknya Yang Kita Kempelajari Hari Ini Ada Tujuh Cawan Murka Allah Yang Akan Ditumpahkan Kepada Dunia Ini Orang Berdosa Saya Mengingat Lagi Kembali Saat Saya Saat Saya Masih SMP Waktu Itu Saya Membaca Bagian Firman Tuhan Ini Yaitu Pasal Yang 16 Dan Saya Bertanya Kepada Penginjil Di Gereja Kami Dan Saya Bertanya Apa Maksud Dari Ayat Ayat Ini Kenapa Begitu Menakutkan Apakah Kita Bisa Terhindar Dari Bencana Ini Saya Bertanya Dan Saya Masih Ingat Sekali Bagaimana Hamba Tuhan Itu Menjawab Saya Dia Mengatakan Kita Tidak Akan Mendapatkan Ini Jika Kita Percaya Tuhan Yesus Sangat Sederhana Tapi Saat Saya Mempelajarinya Saat Ini Saya Melihat Begitu Banyak Hal Yang Sangat Kaya Dan Sangat Memukau Saya Saat Mempelajari Ketujuh Malam Petaka Ini Kenapa Karena Begitu Dasyatnya Murka Allah Sehingga Kita Tidak Boleh Mengambil Bagian Dalam Murka Ini Kenapa Bagian Ini Ditulis Untuk Kita Sebagai Peringatan Supaya Kita Segera Mengambil Keputusan Untuk Percaya Tuhan Yesus Dan Kita Akan Mempelajari Satu Persatu Nah Telah Dijelaskan Minggu Lalu Bahwa Tujuh Malaikat Telah Diberikan Tujuh Cawang Murka Allah Untuk Ditumpahkan Oke Nah Sebelum Kita Masuk Kedalam Pelajaran Kita Kita Harus Melihat Beberapa Highlight Atau Mengenai Bagaimana Karakteristik Dari Murka Allah Yang ada Tujuh Ini Nah Pertama Kata Ditumpahkan Disini Menjelaskan Diulang Ulang Menjelaskan Sesuatu Yang sangat Menarik Yaitu Bahwa Penghukuman Yang Allah Berikan Itu Terjadi Secara Langsung Tidak Bertahap Karena Kalau kita Tahu Cawan Itu Begitu Ditumpahkan Air Langsung Tumpah Yang Di Dalam Cawan Itu Langsung Jatuh Tidak Seperti Kita Menuangkan Ya Menuangkan Sesuatu Kita Akan Pelan Pelan Tidak Tapi Ini Ditumpahkan Jadi Efeknya Langsung Terjadi Di Bumi Yang Kedua Ada yang Mengatakan Dan Saya Coba Membandingkan Bahwa Sebenarnya Tujuh Trompet Yang Sudah Dibunyikan Sama Dengan Tujuh Cawan Murkala Yang Berjalan Bersama Sama Tapi Kalau kita Melihat Dan Mempelajari Memang Banyak Persamaannya Tapi Dua Kejadian Ini Harus kita Ingat Tujuh Trompet Dan Tujuh Cawan Murkala Itu Kejadian Yang Berbeda Kenapa Kita Nanti Akan Pelajari Bersama Sama Yang Ketiga Kalau kita Ingat Tulah Yang Diberikan Tuhan Kepada Mesir Waktu itu Musa Diberikan Mandat Untuk Memberikan Tulah Menyampai Tulah Untuk Di Mesir Sepuluh Tulah Ada yang Spesial Dari Sepuluh Tulah Ini Yaitu Tulah Ketiga Tulah Kenam Dan Tulah Kesembilan Kenapa Berbeda Karena Kalau kita Melihat Tulah Pertama Dan Kedua Diberitahu Kepada Firaun Bahwa Tulah Ini Akan Terjadi Tapi Tulah Ketiga Tidak Diberitahukan Sama Tulah Kenam Juga Seperti Itu Tidak Diberitahukan Tiba Tiba Akan Terjadi Tulah Kesembilan Pun Begitu Nah Kenapa Saya Membahas Ini Karena Dari Tujuh Cawan Ini Cawan Ketiga Dan Cawan Kenam Punya Hal Yang Spesial Dimana Dijelaskan Lebih Panjang Dan Ada Komentar Ada Sesuatu Yang Berbeda Ada Sesuatu Yang Diberikan Lebih Terperinci Dibanding Cawan Cawan Yang Lainnya Maka Saat Kita Nanti Mempelajari Tujuh Yang Ketiga Akan Mendapat Porsi Lebih Banyak Yang Kenam Juga Porsi Lebih Banyak Dan Yang Terakhir Yang Ketujuh Oke Kita Kita Mulai Dari Cawan Yang Pertama Di Ayat Satu Dan Dua Dan Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Dari Dalam Bait Suci Berkata Kepada Ketujuh Malaikat Yang Telah Diberikan Cawan Itu Ya Pergi Dan Tumpahkanlah Ketujuh Cawan Murka Allah Itu Ke Atas Bumi Maka Pergilah Malaikat Yang Pertama Dan Ia Menumpahkan Cawannya Ke Atas Bumi Maka Timbulah Bisul Yang Jahat Yang Berbahaya Pada Semua Orang Yang Memakai Tanda Dari Binatang Itu Dan Yang Menyembah Patungnya Seperti yang Saya Bilang Trompet Ketujuh Atau Sangka Kala Pertama Dari Tujuh Sangka Kala Itu Punya Kesamaan Dengan Cawan Ini Apa Kalau Kita Lihat Di Pasal 8 Kesamanya Apa Sama Sama Terjadi Di Bumi Kalau Trompet Pertama Ada Hujan Es Bercampur Darah Jatuh Ke Bumi Sepertiga Bumi Terbakar Sepertiga Pohon Pohon Terbakar Dan Rumput Rumput Semua Menjadi Kering Dan Sama Sama Menimpa Bumi Kenapa Ini Berbeda Karena Pertama Trompet Pertama Tidak Menyerang Manusia Ditumpahkan Di Bumi Dilimpahkan Di Bumi Tapi Tidak Menyerang Manusia Ini Akan Menyerang Semua Manusia Catat Semua Manusia Tapi Semua Orang Yang Memakai Tanda Dari Binatang Itu Kita sudah Belajari Sebelumnya Bahkan Minggu-minggu Lalu Kita sudah Tahu Bahwa Binatang Itu Yaitu Antikristus Disini Binatang Ini Adalah Antikristus Telah Meharuskan Setiap Pengikutnya Memakai Tanda 6 6 6 Dan Setiap Orang Yang Memakai Tanda Itu Akan Ditimpahkan Bisul Yang Jahat Bisul Ini Seperti Apa Ada yang Mengatakan Bisul Ini Seperti Bisul Yang Kita Tahu Tapi Lebih Besar Yang Ada Nanah Ada Ada yang Bilang Ini Seperti Luka Borok Yang Sangat Luar Biasa Yang Gatal Ada yang Juga Mengatakan Seperti Luka Misalnya Kamu Terluka Terluka Itu Ada Bekasnya Dan Bekasnya Itu Terbuka Dan Tidak Bisa Tertutup Lagi Bagaimanapun Bentuknya Ini Akan Sangat Menyakitkan Kepada Setiap Orang Yang Memiliki Tanda Rompe pertama Sepertiga 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 Ini Semua Orang Kecuali Mereka Yang Percaya Tuhan Yesus Karena Yang Percaya Tuhan Yesus Pada Saat Itu Tidak Akan Menerima Tanda Dari Antikristus Oke ya Cama Pertama Adalah Bisul Bisul Yang Jahat Bisul Yang Sangat Menakutkan Nanti Akan Dijelaskan Lagi Bisul Di Cawan Yang Keempat Cawan Kedua Ayat Tiga Dan Malaikat Kedua Menumpahkan Cawannya Ke atas Laut Maka Airnya Menjadi Darah Seperti Darah Orang Mati Dan Matilah Segala Yang Bernyawa Yang Hidup Di Dalam Laut Perhatikan Saya Bawa Kembali Ingatan Kita Di Trompet Kedua Apa Yang terjadi Di Trompet Kedua Bahwa Di Trompet Kedua Laut Juga Menjadi Darah Sepertiga Binatang Yang Bernyawa Di Laut Mati Ingat ya Hanya Sepertiga Dan Sepertiga Kapal-kapal Tenggelam Oke Tapi Kalau kita Lihat Cawan Kedua Disini Dijelaskan Juga Walaupun Ditimpakan Di Laut Semua Atau Segala Yang Bernyawa Mati Bukan Sepertiga Lagi Tapi Semua Binatang Atau Tumbuhan Pokoknya Bernyawa Mati Dan Kalau kita Ingat Airbah Hukuman Tuhan Pada Jaman No Apa Yang terjadi Seluruh Manusia Mati Kecuali Delapan Orang Yang Ada Di Dalam Batra Seluruh Binatang Mati Kecuali Yang Ada Di Dalam Batra Tapi Binatang Binatang Laut Tidak Mati Makanya Kita Bisa Menemukan Paus Besar Sekali Yang Mungkin Umurnya Sudah Seribu Tahun Ribuan Tahun Karena Pada Jaman No Yang Di Laut Tidak Mati Tapi Jaman Ini Semua Binatang Laut Juga Mati Bisa Kita Bayangkan Betapa Luar Biasanya Ini Karena Airnya Menjadi Darah Air Laut Menjadi Darah Seperti Darah Orang Mati Cawan Cawan Malaikat Ketiga Menumpahkan Cawannya Ke Atas Sungai Sungai Dan Mata Mata Air Dan Semuanya Menjadi Darah Kembali Lagi Kita Ingatkan Di Trompet Ketiga Ada Satu Bintang Bintang Itu Jatuh Ke Mata Mata Air Ke Sungai Sungai Air Tawar Dan Air Itu Menjadi Absintus Nama Bintang Itu Dan Air Itu Menjadi Beracun Siapapun Yang Minum Akan Mati Oke Tapi Ini Sungai Mata Mata Air Baik Dari Sumur Ataupun Yang Lain Sumber Air Minum Menjadi Darah Kita Tahu Kita Manusia Hampir 70% Dari Manusia Terdiri Dari Air Makanya Kita Tidak Boleh Setidak Tiga Hari Tidak Minum Air Kita Bisa Dehidrasi Tinggi Bahkan Tujuh Hari Kita Mungkin Bisa Mati Kalau Kita Tidak Makan Empat Puluh Hari Kita Masih Bisa Hidup Tapi Kalau Kita Kurang Air Dari Seminggu Kita Bisa Mati Disini Dijelaskan Semua Mata Air Menjadi Darah Jadi Bagaimana Orang Bisa Minum Saat Itu Sangat Menakutkan Air Angkat Yang Berkuasa Atas Air Itu Yang Membawa Cawan Itu Berkata Adil Benar Engkau Engkau Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Bisa Kita Tambahkan Juga Yang Akan Datang Tidak 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 Ditulis Disitu Engkau Yang Kudus Yang Telah Menjatuhkan Hukuman Ini Atau Telah Menghakimi Dan Karena Telah Karena Mereka Telah Menumpahkan Darah-darah Orang Kudus Dan Para Nabi Engkau Juga Telah Memberi Mereka Minum Darah Hal Itu Wajar Bagi Mereka Dan Aku Mendengar Mesbah Itu Berkata Ya Tuhan Alah Yang Maha Kuasa Benar Dan Adil Segala Penghakiman Saat Malaikat Ini Melihat Bagaimana Yang Terjadi Di Bumi Saat Semua Menjadi Darah Malaikat Ini Berkata Bahwa Tuhan Engkau Adil Dan Benar Engkau Yang Ada Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Dan Engkau Yang Menjatuhkan Hukuman Ini Engkau Adil Segala Yang Terjadi Kepada Mereka Ini Sudah Pantas Sudah Wajar Terjadi Dan Ini Menjelaskan Karakter Allah Sebagai Hakim Adil Yang Benar Dan Yang Kekal Kenapa Kekal Karena Ada Kata Ada Sudah Dan Akan Datang Dan Mereka Pantas Mendapatkannya Nah Disini Kita Belajar Satu Pelajaran Penting Bahwa Allah Itu Adalah Hakim Yang Adil Dan Dia Tidak Akan Pernah Salah Mengadili Dan Menghukum Orang Keadilannya Sangat Luar Biasa Dan Dia Kekal Dia Tahu Masa Lalu Dia Tahu Masa Datang Dia Tahu Masa Kini Jadi Tidak Akan Pernah Salah Di Dunia Ini Banyak Hakim Hakim Jujur Dan Benar Dan Adil Tapi Tidak Benar Benar Adil Kata Pengkotbah Tidak Ada Yang Adil Di Dunia Ini Kita Tahu Seperti Pengadilan Aja Ada Orang Korupsi Berjuta Bertriliun Bermilyar Hanya Dihukum Paling Lima Tahun Penjara Ada Orang Mencuri Sendal Bisa Dihukum Satu Tahun Penjara Apakah Adil Tidak Adil Tidak Ada Yang Adil Di Dunia Ini Saat Kita Menghakimi Orang Lain Ya Ibatnya Kita Membandingkan Orang Ini Dengan Orang Ini Pasti Tidak Adil Kenapa Karena Kita Pasti Membawa Relasi Kita Teman Kita Saat Kita Mengadili Dua Teman Kita Sedang Berantem Pasti Di dalam Satu Sekian Perbedaannya Kita Pasti Akan Membela Orang Yang Ini Dibanding Yang Ini Gimanapun Caranya Saat Kita Memperlakuan Anak Kita Kita Mau Bilang Kita Ada Orang Tua Yang Adil Tidak Bisa Karena Alkitab Katakan Tidak Bisa Manusia Berbuat Keputusan Yang Adil Dan Ini Mengajarkan Satu Hal Pertama Penghiburan Buat Kita Kalau Kita Ya Dibuat Dibuli Orang Orang Berbuat Semena Sama Kita Karena Kita Orang Percaya Orang Mengatai Kita Orang Menyinggung Kita Menyakiti Kita Terlebih Karena Kita Orang Percaya Mungkin Bagi Dunia Dunia Akan Menganggap Itu Biasa Tapi Kita Terluka Tapi Tuhan Yang Ada Dari Dulu Yang Akan Ada Dia Melihat Setiap Detik Kejadian Di Hidup Kita Dan Dia Sudah Tahu Yang mana Yang Salah Yang Mana Benar Dia Akan Membalasnya Untuk Kita Orang Orang Kudus Ini Kalau Kita Lihat Di Ayat 7 Dan Aku Mendengar Mesbah Itu Berkata Ya Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Benar Adil Segal Penghakiman Siapa Orang Orang Di Mesbah Ini Kalau Kita Belajar Di Pasal Sebelumnya Inilah Orang Orang Yang Telah Dibunuh Antikristus Inilah Nabi Yang Telah Dianihaya Oleh Antikristus Dan Mereka Katakan Tuhan Engkau Adil Dan Ini Adalah Penghiburan Buat Kita Kita Punya Allah Yang Adil Jadi Jangan Pernah Khawatir Apapun Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Karena Manusia Tidak Pernah Adil Dunia Tidak Pernah Adil Sama Kita Tuhan Akan Adil Dengan Kita Segal Suatu Yang Kita Perbuat Untuk Tuhan Tuhan Akan Hargai Apapun Dan Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Tuhan Catat Dan Tuhan Dengan Keadilannya Akan Memberi Upah Untuk Kita Sekecil Apapun Itu Sama Jika Kita Berbuat Dosa Berbuat Jahat Memperlakukan Orang Dengan Tidak Baik Tuhan Juga Akan Menanggungkan Hal Itu Kepada Kita Karena Tuhan Akan Mencatat Setiap Perbuatan Kita Terlebih Segala Sangsara Kita Sejak Kita Bilang Kita Percaya Tuhan Yesus Karena Saat Kita Mengambil Keputusan Tuhan Saya Mau Percaya Tuhan Yesus Itu Bukan Hal Yang Mudah Banyak Orang Jadi Orang Kristen Mudah Ya Percaya Tuhan Yesus Masuk Hurda Tidak Seperti Itu Saat Kita Percaya Tuhan Yesus Kita Dikatakan Kita Harus Memikul Salib Bukan Senang-senang Di dalam Hidup Kita Kita Akan Menghadapi Masalah Yang Mungkin Saat Kita Belum Percaya Masalah Itu Tidak Pernah Datang Tapi Tuhan Izinkan Kenapa Karena Dia Ingin Membentuk Iman Kita Supaya Kita Semakin Bertumbuh Semakin Baik Semakin Baik Dan Segala Penghinaan Penganiayaan Perbuatan Yang Tidak Adil Di Dalam Hidup Kita Tuhan Akan Balaskan Jadi Kita Bukan Yang Membalas Orang Lain Maka Dikatakan Kita Tidak boleh Menghakimi Orang Lain Dalam Sisi Ini Karena Tuhan Adalah Allah Yang Akan Menghakimi Dunia Ini Makanya Apa Yang Terjadi Di Cawan Ketiga Ini Kita Lihat Oh Kejam Sekali Seluruh Air Menjadi Darah Karena Mereka Telah Menolak Tuhan Yesus Tuhan Yesus Datang Bilang Aku Adalah Air Kehidupan Minum Air Kehidupan Ini Tapi Mereka Menolak Mentah Tuhan Yesus Akhirnya Mereka Harus Meminum Darah Oh Kita Menolak Tuhan Yesus Saat Ini Atau Tidak Benar Benar Pecah Tuhan Yesus Saat Ini Kita Akan Menjambil Bagian Dalam Murka Allah Ini Cawan Kempat Dan Malaikat Yang Keempat Ayat 8 9 Menumpahkan Cawannya Ke atas Matahari Dan Kepadai Diberi Kuasa Untuk Menghanguskan Manusia Dengan Api Dan Manusia Dihanguskan Oleh Panas Api Yang Dasyat Dan Mereka Menghujat Nama Allah Yang Berkuasa Atas Malapetaka Malapetaka Itu Dan Mereka Tidak Bertobat Untuk Memuliakan Dia Cawan Keempat Dituangkan Ke Matahari Sama Dengan Trompet Keempat Kemana Ke Matahari Juga Karena Matahari Bulan Dan Bintang Sepertiganya Menjadi Gelap Kita Ingat Trompet Keempat Disini Dituangkan Ke Matahari Dan Menariknya Matahari Diciptakan Oleh Tuhan Pada Hari Keempat Dan Pada Cawan Keempat Tuhan Menggunakan Matahari Yang Menjadi Berkat Untuk Kita Yang Menghangatkan Kita Bahkan Sekarang Zaman Covid Ini Semua Orang Mau Berjemur Kenapa Karena Ada Vitamin D Katanya Matahari Punya Manfaat Begitu Besar Untuk Manusia Untuk Tumbuhan Untuk Segala Makhluk Hidup Matahari Diciptakan Luar Biasa Mengatur Musim Dan Waktu Tapi Matahari Ini Juga Digunakan Al Diberikan Kuasa Untuk Menghanguskan Manusia Yang Tidak Percaya Dan Mereka Kelima Menumpahkan Cawannya Ke atas Tatah Binatang Yaitu Antikristus Dan Kerajaannya Menjadi Gelap Dan Mereka Menggigit Lidah Mereka Karena Kesakitan Dan Mereka Menghujat Allah Yang Di Surga Karena Kesakitan Dan Dan Karena Bisul Mereka Tetapi Mereka Tidak Bertobat Dari Perbuatan Perbuatan Mereka Apa Yang Terjadi Disini Cawan Ditumpahkan Ketahtah Binatang Atau Antikristus Dan Kerajaannya Kira Tidak Tahu Saat Itu Apakah Kerajaannya Seluruh Dunia Sudah Dikuasai Atau Bukan Tapi Yang Pasti Setiap Orang Di Dalamnya Akan Menggigit Lidah Mereka Karena Kesakitan Dan Ini Sama Dengan Trompet Kelima Dimana Trompet Kelima Akan Ada Orang Disiksa Disiksa Selama Lima Bulan Dan Mereka Mau cari Mati Tidak Bisa Mati Dan Disini Mereka Juga Disiksa Oleh Kegelapan Disiksa Oleh Sakit Disiksa Oleh Bisul Disiksa Oleh Minuman Yang Menjadi Darah Tapi Apakah Mereka Bertobat Tidak Disini Mereka Menghujat Allah Mereka Tidak Bertobat Apa yang Kita bisa Dapatkan Dari Hal ini Hukuman Hukuman Kepada Manusia Tidak Bisa Membuat Orang Bertobat Kita Tau Banyak Orang Di Penjara Ya kan Buat Apa Karena Dihukum Atas Perbuatan Mereka Tapi Apakah Setelah Mereka Keluar Di Penjara Artinya Mereka Sudah Bersih Artinya Mereka Tidak Akan Berbuat Jahat Lagi Tidak Tadi Pemerkosa Dia masuk Ke penjara Pas Selesai Dari Penjara Perkosa Lagi Tadi Pembunuh Tadi Pereman Masuk Penjara Keluar Berbuat Lagi Ini Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Bisa Bertobat Saat Ini Kalau Kita Bisa Percaya Tuhan Yesus Saat Ini Itu Semua Anugrah Tuhan Jangan Pernah Bangga Oh Saya Tadi Dulunya Jahat Sekarang Jadi Baik Karena Saya Bukan Karena Tuhan Berbelas Kasian Nama Kita Sehingga Kita Dipakai Sehingga Kita Sehingga Rokudus Menggerakkan Hati Kita Sehingga Kita Mau Percaya Tuhan Yesus Itu Semua Anugrah Bayangkan Bertobat Aja Kita Bisa Bertobat Tuhan Yang Gak Selesai Kesempatan Itu Kalau Enggak Seperti Mereka Dikeraskan Untuk Tidak Bertobat Coba Bayangkan Ini Semua Menimpa Kita Apakah Kita Bertobat Belum Tentu Kalau Kita Tidak Menerima Belas Kasian Tuhan Jadi Mereka Ini Akan Tersiksa Tapi Tidak Bertobat Cawan Cawan Kenam Dan Malaikat Yang Kenam Menumpahkan Cawannya Ke atas Sungai Besar Yaitu Efrat Lalu Keringlah Airnya Supaya Siaplah Jalan Bagi Raja-Raja Yang Datang Dari Sebelah Timur Dan Aku Melihat Dari Mulut Naga Dari Mulut Binatang Dari Mulut Nabi Palsu Itu Keluar Tiga Ronajis Yang Menyerupai Katak Roh Itulah Roh Setan Yang Mengadakan Seluruh Dunia Untuk Mengumpulkan Mereka Guna Peperangan Pada Hari Besar Yaitu Hari Allah Yang Maha Kuasa Lalu Mengumpulkan Mereka Di Tempat Yang Dalam Bahasa Ibrani Harmageddon Saya skip Ayat 15 Itu Yang Terakhir Ada Ayat 16 Nanti Ayat 15 Setelah Ini Saya Bahas Nah Disini Ada Cawan Kenam Cawan Kenam Juga Ada Hubungan Dengan Trompet Kenam Kenapa Ada Mereka Yang Terikat Dia Mereka Dilepaskan Dimana Di Sungai Efrat Nah Yang Terjadi 200 Juta Tentara Dipimpin oleh Mereka Mereka Yang Jahat Yang Jatuh Dalam Dosa Iblis Ini Untuk Menyiksa Dan Membunuh Manusia Sampai Detik Itu Cawan Sangka Kala Kenam Trompet Kenam Setengah Penduduk Dunia Mati Oke Nah Tapi disini Sungai Efrat Tersebut Dikeringkan Kenapa Karena Sungai Efrat Itu Adalah Disiapkan Karena Kering Disiapkan Jalan Untuk Raja-Raja Dari Sebelah Timur Dan Disini Kita Lihat Ada Unholy Trinity Atau Trinitas Najis Tritunggal Najis Kenapa Ada Mulut Naga Mulut Binatang Nabi Palsu Naga Mencoba Menyerupai Alah Bapak Binatang Yaitu Antikristus Mencoba Menyerupai Kristus Nabi Palsu Mencoba Menyerupai Roh Kudus Oke Dan Dikatakan Mulut 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 Keluar Tiga Roh Najis Yang Menyerupai Katak Ini Ada Artinya Biasa Mulut Menjelaskan Tentang Bujukan Ajakan Najis Untuk Membuat Orang Orang Di dunia Raja-Raja Dunia Negara-negara Di dunia Ini Akan Dikumpulkan Untuk Apa? Untuk Memerangi Bangsa Israel Kenapa Bangsa Israel Diperangi? Karena di Bangsa Israel Ada Saksi-saksi Allah Ada Penginjil-penginjil Ada orang-orang Percaya Di Israel Yang Tidak Mau Menyembah Binatang Tidak Mau Menyembah Antikristus Makanya Antikristus Dengan Nabi Palsu Akan Mengumpulkan Seluruh Orang Di dunia Dengan Tentara-tentara Mereka Dan Dengan Cara Mereka Akhirnya Bisa Mengumpulkan Semua Tentara Ini Supaya Bisa Berperang Kepada Negara Kecil Negara Kecil Dibanding Sama Kita Israel Itu Tidak Ada Apa-apanya Negara Kecil Bangsa Kecil Ini Diperangi Oleh Seluruh Orang Terutama Disini Di sebelah Timur Jadi Orang-orang Timur 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 Tengah Dan Bangsa Bangsa Eropa Semua Akan Berkumpul Untuk Peperangan Pada Hari Besar Dan Tempat Mereka Berkumpul Dan Berperang Disebut Harmageddon Kita Pernah Dengar Saya Ingat Tahun 98 1999 Ada Satu Film Yang Sangat Booming Dijudulnya Harmageddon Kenapa Karena Dibilang Ini Adalah Kiamat Harmageddon Harmageddon Ini sebenarnya Dari kata Harmageddon Harmageddon Itu dari Dua kata Har itu Gunung Mageddon Dari kata Magido Jadi Gunung Magido Tapi Bisa juga Diartikan Adalah Padang Atau Ladang Atau Tempat Pembantaian Karena disini Akan ada Peperangan Luar biasa Dimana Bangsa Israel Yang kecil Itu Yang nanti Banyak Akan Orang Percaya Tuhan Yesus Akan Diperangi Seluruh Bangsa Dengan Tank Mereka Dengan Nuklir Mereka Dengan Semua Kehebatan Militer Mereka Akan Berperang Menyerang Bangsa Israel Disini Dan Disinilah Akan Terjadi Perang Dunia Ketiga Perang Dunia Ketiga Seluruh Bangsa Akan Menyerang Bangsa Israel Dan Nanti Akan Lebih Detail Lagi Di Pasal 17 Pasal 18 Dijelaskan Tentang Hermageddon Tapi Kita harus Tahu Satu Hal Disinilah Nanti Saat Israel Terdesak Saat Israel Tidak Bisa Lagi Mengalahkan Bangsa Bangsa Ini Datanglah Tuhan Yesus Untuk Kedua Kalian Tuhan Yesus Akan Datang Dan Akan Berperang Melawan Semua Musuh Musuhnya Dan Akan Menyelamatkan Israel Disinilah Yang akan Terjadi Israel Akan Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Makanya Ayat ini Ayat 15 Lihatlah Aku datang Seperti Pencuri Kenapa Pencuri Ini menjelaskan Sesuatu Yang tiba-tiba Karena Pencuri Tidak Tidak Datang Dengan Pemberitahuan Saya ingin Mencuri Tidak Tapi Tiba-tiba Kita harus ingat ya Di dalam Alkitab Kita tidak boleh Mengkaitkan Semuanya Ada satu aspek Di dalam Setiap kata Misalnya gini Kamu pergi Kepada semut Kita tidak perlu Ngomongin semut Yang lain Maksudnya Tidak perlu Ngomongin Tentang Bagaimana Dia bisa Mengangkat Berapa kali lipat Kita cukup Perhatikan semut Kenapa Karena rajinnya Aspek itu yang harus Ditonjolkan Kita tidak perlu Menjelaskan yang lain Aspek apa Yang pencuri Yang ditonjolkan Disini Yaitu Tiba-tiba Tuhan Yesus Akan datang Tiba-tiba Tanpa Disangka-sangka Makanya Berbahagialah Dia yang Berjaga-jaga Dan memperhatikan Pakaiannya Supaya jangan Berjantelanjang Dan jangan Kelihatan Kemaluannya Berjaga-jaga Ada banyak Di Alkitab Menjelaskan Pertama Seperti tentara Kok tentara ya Harus pakaian Lengkap Walaupun dia tidur Dia harus pakaian lengkap Senjata juga sudah ada Jadi kalau Musuh menyerang Dia sudah berjaga-jaga Tinggal Berperang Tidak perlu Mana yang pedang saya Mana yang lain Tidak perlu Berjaga-jaga seperti itu Berjaga-jaga juga Seperti gadis bijaksana Yang membawa Cadangan minyak Ketika mempelanya Datang pada waktu Yang tidak Diduga-duga Dia sudah punya Cadangan minyak Dan berjaga-jaga Juga berhubungan Dengan pakaian Kenapa? Disini katakan Perhatikanlah Pakaianmu Nah kalau kita lihat ya Pakaian ini Ada simbol dari kebenaran Kenapa? Karena Kita yang percaya Tuhan Yesus Akan dipakaikan Jubah kebenaran Oke Jubah kebenaran Dan kita tahu Kita semua percaya Tuhan Yesus Harus Mengenakan Kristus Menurut Galatia 3 Ayat 27 Dan kita juga harus Mengenakan Manusia baru Pakaian Dan kalau kita ingat Bagaimana Waktu dosa pertama Terjadi Adam dan Hawa Begitu makan Apa yang terjadi? Mereka malu Kenapa? Maaf Karena Mereka tidak berpakaian Makanya mereka mencoba Mengambil Daun pohon arah Dan membuat cawat Tapi Tuhan bilang Itu seperti kain kotor Tidak bisa Makanya harus ada Korban Tuhan Yesus Harus Membebaskan Kamu dari dosa Makanya kita berpakaian Dan dalam perumpamaan Katakan Kita seperti orang Yang berpakaian Pesta Jadi waktu Tuhan Yesus Datang Sudah siapkah kita Berpakaian Pesta Ini bukan literal Maksudnya Oh Berarti setiap hari Saya harus pakaian Bagus Supaya waktu Tuhan Yesus Datang Saya pakaian bagus Bukan Sederhananya adalah Kita harus percaya Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Jangan sampai Kita terkena seperti ini Dan cawan terakhir Cawan ketujuh Dan malaikat ketujuh Menumpahkan cawannya Ke angkasa Dari Dalam Bayat suci Terdengar Suanyaring Ditahta Sudah selesai Seperti Tuhan Yesus Disalib Katakan Tetelah Sudah selesai Sudah terlaksana Apa yang terlaksana Murkala Dan disini ada tujuh hal Yang kok kita baca Tujuh hal terjadi Pertama Saya akan Langsung saja Pertama Kilat dan guruh Gempa bumi dasyat Yang belum pernah terjadi Di dunia ini Kok kita cek Berapa skala Rikter Gempa bumi terbesar Saat ini Ini lebih besar lagi Kenapa Sangking besarnya Terbelahlah Kota besar Kota besar ini Kota apa Ada yang mengatakan Babel Ada juga mengatakan Yerusalem Saya lebih percaya Yerusalem Kenapa Karena Yerusalem Nanti Akan terbelah Dan Nanti tipologi Dari Israel Bentuknya akan berubah Makanya Ini kemungkinan Israel terbelah Dan runtuhlah Kota-kota bangsa Yang tidak mengenal Allah Runtuh Kempat Dan Maka teringatlah Allah dengan Babel yang besar Makanya kan Dikatakan Kota besar itu Terbelah Dan saya Melihat Bahwa bukan Babel Karena Babel nanti Pada pasal 17-18 Akan dijelarkan Bagaimana Babel hancur Nah Lalu Semua pulau hilang Gak ada lagi pulau Kita Indonesia Negara pulauan Hilang Gunung-gunung Juga tidak ada Dan terakhir Hujan es besar Seberat 100 pond Kemungkinan besar Seberat 50 kilo Pernah terjadi Hujan es Sebesar 3 kilo Dan itu sudah Menghantam Banyak sekali Mobil Hancur Kaca-kaca gedung Hancur Bagaimana 50 kilo Hujan es Jatuh kepada manusia Pasti langsung mati Ya kan Tapi Manusia Menghujat Allah Tidak bertobat Lihat Puncak dari Malapetaka Tuhan Murka Allah Tidak membuat Orang Bertobat Dan kembali lagi Kita diingatkan Kita bisa menghindari Ketujuh cawan ini Dengan apa? Saat ini juga Percaya Tuhan Yesus Jangan pernah Berpikir Bahwa kita sudah Percaya Tuhan Yesus Benar-benar Loh Kita sudah Di baptis Kita ikut BBK Kita sudah ikut Gereja dari kecil Tidak menjamin Kita percaya Tuhan Yesus Banyak pendeta-pendeta besar Namanya Sampai ujung Hidupnya Dia bilang Saya sebenarnya Tidak percaya Tuhan Yesus Makanya Kita harus Kembali Dan selalu Intropleksi Untuk lihat Yang paling dalam Apa Saya benar-benar Percaya Tuhan Yesus Jika kita Mau percaya Tuhan Yesus Kita harus Pikul salib kita Artinya Siap Untuk Mengalami Segala macam Yang Tuhan Telah atur Di dalam hidup kita Dan apapun yang terjadi Jangan khawatir Karena Tuhan Adalah Hakim yang adil Dia akan Membela kita Dia akan Menghakimi Dan membalaskan Perbuatan-perbuatan Yang orang lain Tidak bisa kita balas Banyak orang Mungkin lagi Ngomongin kita Di belakang Yang kita Tidak pernah dengar Menghujat kita Di belakang Kita tidak pernah dengar Tapi Tuhan Dengar Tuhan tahu Kamu sedang Teraniaya Terutama saat kita Percaya Tuhan Yesus Tujuh Kita sudah bersama Tuhan di surga Amin Mari kita berdoa Bapak kami Yang ada di surga Bapak dari Tuhan Kami Yesus Kristus Kami bersyukur Dan berterima kasih Untuk firman Yang begitu indah Untuk kami Sehingga kami Bisa mengerti Bagaimana rencanamu Atas dunia Yang telah berdosa Ini Kami mohon Engkau yang berbelas Kasian kepada kami Sehingga kami Bisa sungguh-sungguh Pecah Tuhan Yesus Dan melihat Seluruh keluarga Dan semua orang Yang kami cintai Di sekitar kami Dan memastikan Mereka juga Sudah menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Yesus Sama pribadi mereka Sehingga kami semua Bisa terhindar Dari murka Engkau yang Sangat besar ini Atas manusia berdosa Bapak Kami bersyukur Untuk firmanmu Tolong kami Menjadi pelaku firmanmu Dan pewarta firmanmu Di dalam hidup kami Masing-masing Mempuni kami Akan dosa Pelanggan kami Kami berdoa Dan bersyukur Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari kita bangka berdiri Dan kita akan Mengakhiri ibadah kita Hari ini Dengan pujian Tiga ratus Tiga puluh enam Tiga ratus Tiga puluh enam Kita bangka berdiri Dan setelah lagu ini Nanti Gembala kita Akan memimpin kita Dalam doa Penutup Pakailah waktumu Doa padanya Carilah Tuhanmu Terima firmannya Kasihi umatnya Tolong yang lemah Tolong yang lemah Jangan kau lupakan Doa padanya Pakailah waktumu Dekat padanya Untuk bersekutu Bersama Tuhan Pandang Pandanglah wajahnya Lebih mirip dia Nyatakan kasih umatnya Dalam hidupmu Pakailah waktumu Pakailah waktumu Ikut Tuhanmu Sepanjang hidupmu Jalan sertanya Suka atau duka Tetap ikut dia Pandanglah Tuhan Pandanglah Tuhan Sandak padanya Saudara saudari Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita tetap berdiri Mari kita Bersatu kembali Di dalam doa Allah Bapak kami Yang mahatau Yang mahadir Yang maha kuasa Kami datang pada Akhir kemaktian ini Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Mengucap syukur Memuji engkau Karena engkau adalah Allah yang adil Allah yang benar Dan Allah yang akan Menjatuhkan hukuman Kepada barang siapa Yang tidak mau Percaya pada Tuhan Yesus Tetapi kami mengucap syukur Untuk Rencanamu Dimana engkau telah memilih Orang-orang Yang akan engkau selamatkan Sebelum engkau menciptakan Dunia ini Dan kami mengucap syukur Untuk pertemuan orang-orang Yang telah engkau selamatkan Dalam Tuhan Yesus Pada hari Sabat orang Kristen Pada hari Minggu Pada hari kebangkitan Yesus Engkau telah mengumpulkan kami Sejak tadi pagi Sampai malam hari ini Kami bisa menyembah engkau Kami bisa membawa persembahan Kami bisa menghafal Bahkan merenungkan firmanmu Ya Bapak Kami menyerahkan Firmanmu yang sudah kami dengar Kiranya Bapak Pelajaran yang kami Dengarkan pada malam hari ini Memberikan kami Suatu peringatan Bahwa engkau akan Menghakimi dan menghukum Barang siapa yang tidak mau Bertobat dari dosa-dosa mereka Ya Bapak Kami mohon Engkau memakai kami Yang sudah percaya Yesus Untuk mengingatkan Orang-orang yang di sekitar kami Apakah dia itu Keluarga kami Apakah dia itu Tetangga kami Supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus Sehingga mereka dapat Disingkirkan Bukan menerima Murkamu Tetapi Mereka diselamatkan Dari murkamu Ya Bapak Kami menyerahkan Setiap kami Yang telah berkebaktian Baik di Lantai tiga Di sungai Raya Dalam ini Maupun yang berkebaktian Melalui Jaringan internet Kiranya engkau Menolong kami semua Di antara Mereka yang Mendengarkan firmanmu Jika mereka belum Sungguh-sungguh Percaya Yesus Kami mohon Belas kasihanmu Supaya mereka bisa Percaya Tuhan Yesus Dan kembali kami Menyerahkan hidup kami Dalam pimpinanmu Setiap kami Baik dari yang masih kecil Sampai yang sedoh bekerja Maupun yang sudah usia lanjut Kiranya engkau menjaga kami Di akhir zaman ini Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Sehingga Namamu ya Bapak Nama Tuhan Yesus Dan nama Roh Kudus Dimuliakan Ya Bapak Dengarkanlah doa kami Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Saudara-saudariku Silahkan duduk Doa teduh 424 Di bagian depan Dari Pujian-pujian kita Tuhan Memberkati engkau Tuhan Tuhan memberkatimu Tuhan melindungi Menyinaharimu Memberi kasih Karunia Tuhan menyinaharimu Dengan wajahnya Memberi kasih Karunia Karunia Damai Sejahtera Diberi Tuhanmu Amin Amin Terima kasih Tuhan Amin Amin Tuhan